Merajut kesucian hidup bersama Bunda Maria dalam doa Anjelus dan Santo Yosef sebagai inspirator keluarga Kristiani. Renungan ini dibacakan dari buku Renungan Keluarga Kristiani, Terbitan Komisi Keluarga KWI Tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Maria menerima kabar dari Malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus, Salam Maria penuh rahmat Tuhan, sertamu terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu, Salam Maria penuh rahmat Tuhan, sertamu terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Salam Maria penuh rahmat Tuhan, sertamu terpucilah engkau di antara wanita, dan terpucilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus, marilah berdoa. Ialah karena kabar malekat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, Amin. Allah Putra Penebus Dunia Pusat hidup inam kita adalah Yesus Kristus, ia sungguh Allah dan sungguh manusia, dalam satu pribadi. Ia adalah firman Allah yang menjadi manusia, Yohanes 1.14. Ia isa dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia, 1 Timotius 2.5. Dan ia adalah satu-satunya yang mempunyai sabda hidup yang kekal, Yohanes 6.68. Ia adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapak dan tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus, Yohanes 15.5. Ia menjadi jalan keselamatan bagi semua orang, seperti dikatakan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kisah 4.12. Dan dengan mengenal Bapak, dengan mengenal Putra, kita mengenal Bapak sebagaimana nampak dalam dialog Tuhan Yesus dengan Filipus. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Yohanes 14.8-9 Allah tidak pernah begitu dekat dengan manusia dan manusia tidak pernah begitu dekat dengan Allah sebagaimana nampak dalam figur Yesus Kristus pada peristiwa misteri inkarnasi. Santo Yosef dan Bunda Maria menjadi pribadi yang pertama terlibat bersentuhan dan mengalami dengan begitu dekat arti dari firman menjadi daging ini. Firman Allah hadir ke dunia dalam cara yang sangat manusiawi, lahir dan besar sebagaimana proses hidup manusia. Sungguh terberkatilah Santo Yosef dan Bunda Maria. Menjadi permenungan bagi kita, berinspirasi pada hidup Santo Yosef, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Apakah kita merasa dekat dengan Tuhan seperti halnya Maria dan Yosef? Apakah kita membangun kedekatan dengan Yesus dan mengenal identitas Yesus sesungguhnya seperti mereka? Semoga kita dapat bertumbuh dalam pengenalan dan kesatuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus melalui perantaraan Santo Yosef. Salam Santo Yosef. Salam penjaga sang penebus suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati, Perlihatkanlah dirimu sebagai seorang Bapak juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.